Ah 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 sakit Duh perasaan gue jadi gak enak Ada apa ya sama bapak Bisa-bisanya bapak belum pulang juga Ma Ko na Ko na Ma Tumben ya Anu na Mana sepeda lu Sepeda gue dibawa bapak gue na Tapi bapak gue belum pulang Belum pulang maksudnya Bapak gue belum pulang nak dari semalam Jualan maksudnya Iya nak Tumben yot ada apaan Justru gue gak tau nak Gak biasanya dia kayak gini Semalam bukannya hujan gede ya Iya justru Gue pikir dia nenduh Atau gak nginep di pasar Waduh Mending kita cari dia yot Gue takut dia kenapa-napa Iya nak Tolongin gue nak Gue gak ada kenaraan buat nyari dia Ayo ayo Gue anter Lu gak usah takut Tapi nak Kita harus masuk sekolah Udah Kalo gitu mending kita izin dulu Buat gak masuk sekolah hari ini Tapi nak Yot Bapak lu lebih penting dari segalanya Iya 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 nak Bentar gue telpon anak-anak dulu ya Halo bi Iya nak kenapa Gue gak bisa masuk dulu sama si peyot Lah kenapa ya G Duh ntar deh gue ceritain ya Iya 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 Gue minta tolong bikinin surat izin aja ya Berdua sama si peyot Oke oke nak beres Iya 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 Pak bangun pak Ayo kita ke ruang interogasi Oke jelasin kejadiannya pak Saya lagi kencing pak Tiba-tiba ada mayat di sebelah saya Memangnya ada pak Orang mati karena kecipratan air kencing Bukan itu maksud saya pak Terus Saya gak ngapa-ngapain pak Saya bukan penjahat pak Bapak jangan cari alasan pak Bapak sudah jelas-jelas ditemukan dalam keadaan pegang pisau di sebelah mayat Itu Itu justru saya mau bantuin dia pak Sumpah deh pak Emang bapak bisa bantu apa dengan memegang pisau itu ha Ya anu pak maksudnya Udah-udah pak Bapak jangan bertele-tele Saya tanya sekali lagi Gimana kejadiannya Ya itu tadi pak Saya lagi kencing Bapak tahu korban sudah meninggal Bapak bisa dihukum mati karena kasus ini pak Ya ampun pak Jangan dong pak Anak saya masih butuh saya pak Ya sama pak Anak saya juga butuh saya Makanya jangan ngebunuh Paham? Siapa yang ngebunuh pak? Hei Bapak pitnah saya ya Bapak ini udah gila ya Ini masalah serius pak Bapak harus dimintai keterangan pak Iya itu udah saya terangin juga Ah elah Bapak lebih baik bapak ngaku Daripada bertele-tele Kan saya udah ngaku pak Siapa orang yang bapak bunuh? Kagak tahu Buset dah pak Saya gak kenal Kalau bapak masih gak ngaku Bapak tahu akibatnya Iya iya pak Tapi gimana? Bapak tahu ini apa? Buat main bola kasti kali ya Baseball Iya betul pak Pinter sekali bapak Hehehe Ya gini-gini juga Saya suka olahraga pak Arrah 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 Nama Nama lu siapa? Rungkat pak Kasus Kencing pak Stop Lu pikir gue lagi bercanda Maaf maaf pak Gue tanya sekali lagi Kasus lu apa? Kencing pak Emang ada orang kencing di penjara? Ada pak Mana buktinya? Tuh Stop Lu tahu gue siapa? Kagak tahu lah pak Baru juga lihat Makanya ini gue kasih tahu Iya iya Gue ketua disini Oh kakak tua Ketua Bukan kakak tua Maaf pak pak Saya udah tua Budak dikit Lu jangan macem-macem disini Jangan pura-pura bego Iya iya pak Karena lu penguni baru Lu dilarang tidur merem disini Eh buset pak Gimana maksudnya? Kodok aja merem pak Kalau tidur Emang lu pernah Lihat kodok tidur ha? Ya belum sih Tapi Oke Gue kasih keringanan Malam ini lu tidur jongkok Karena tempat udah penuh Ya Allah pak Masa saya tidur jongkok Terserah lu Gue kasih tiga pilihan Satu Tidur jongkok Dua Tidur di WC Tiga Tidur selamanya Aduh pak Ayo cepat pilih Tiga-tiganya boleh deh Boo Ahhh Aduh Tidur Puh Puh Tidur Pu-